Ya persoalannya masih ada etika enggak? Iya kan? Enggak ada etika dia. Apa? Enggak ada etika ya. Sudah jelas kalau PDI Perjuangan memutuskan itu calon presidennya adalah Pak Ganjar dan Prok Mahput. Nah di luar keputusan itu ya membangkang. Nunggu apa lagi sih Bang? Kalau di penasaran resmi Bang, PDIP Bang? Apa? Ya publik mempertanyakan PDIP. Saya sudah sampaikan anggaran dasar-anggaran rumah tangga PDI Perjuangan itu mengatur kalau kader yang tidak ikut putusan partai otomatis dia sudah bukan lagi menjadi bagian. Legitimasinya apa Bang? Partai. Ada diatur dalam ADIRT itu PDI Perjuangan ya minimum sanksi dan maksimum sanksi. Jenis informasinya ada yang tertutup langsung disampaikan kepada kader dan ada yang di-publish. Nanti ini tertutup Bang? Iya. Bang terkait dengan pertemuan Pak Prabowo sama Bumega kata Mas Sasto, ada pertemuan tanggal 5 Oktober. Nah itu apa hasilnya sih? Nggak tahu saya hasilnya apa ya. 5 Oktober lalu ya. Nggak tahu saya mbak. Berarti Bang mengadai putusan tertutup itu apa artinya Pak Gibran udah oleh PDIP? Apa? Putusan tadi yang tertutup itu apakah Pak Gibran udah tersuat? Ya kalau nggak ikut nggak usah ditanya-tanya lagi lah. Maksud saya tuh kalau sudah nggak ikut putusan partai berarti dia terimob. Udah. Oke. Ya gitu lah ya. Bang kemarin Bang Bas juga sempat menyampaikan bahwa menunggu Gibran mengembalikan KTA ke PDIP. Udah punya sampai kapan nih? Ya kalau dia ngantar ya syukur. Nggak ngantar juga nggak apa-apa. Ada tanggat waktu mungkin yang diberikan oleh PDIP? Nggak lah. KTA itu sama aja kan. Seperti teman-teman kartu jurnalis sudah nggak ingin di salah satu media A. Iya kan? Kan bisa dikembalikan, bisa tidak. Bisa dikoleksikan gitu. Tapi intinya sudah resign dari perusahaan media A. Kan gitu kan? Bisa aja. Bisa begitu. Jadi simple aja. Kemarin sempat alasannya karena untuk etika politik gitu yang ditunggu oleh PDIP? Ya persoalannya masih ada etika nggak? Iya kan? Nggak ada etika dia. Apa? Nggak ada etika ya. Saya nggak katakan itu. Dalam politik itu penting etika dan adab. Karena politik itu bukan sekedar jabatan, bukan sekedar kekuasaan. Bahwa politik itu adalah peneguhan sikap etik dan keadaban. Maka pergerakan politik itu harus dimuaratkan pada membangun keadaban. Bukan sekedar jabatan dan kekuasaan. Apalagi kekuasaan dan jabatan dengan menabrak-nabrak aturan. Itu nggak benar. Saya Radisa Putra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Parkinson. listraah. kopas TV.